pulang dari tempat ini bukan main oke salut ya ini minumnya 50 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama salvin channel kali ini bersama seorang bapak yang katanya panggilan hati nurani untuk menertimkan lalu lintas di depan rumah sakit beratanata depan SMP Negeri 1 Kota Jambi baik kita ikuti silaturahim selanjutnya tentunya bersama salvin channel assalamualaikum Pak D maaf namanya siapa Pak hari adi hari adi woi gagal kesehariannya kerja di sini dari jam berapa Pak dari jam 7 jam 7 nanti pulang jam berapa tugasnya Bapak pengatur lalu lintas supaya tidak macet ditugaskan dari mana nih ada yang memerintahkan instansi kerja ada ya jadi berdasarkan hati hati nurani karena tidak mau melihat macet gitu ya Insyaallah ini di depan SMP 1 ya kalau udah diamankan bisa macet ya Pak Oh iya jadi jasanya dari mana ada penghasilan dari sini ada dari super super yang benar-benar motor dari mana pun tapi ada orang ngasih ngasih-ngasih aja gitu ya ya Alhamdulillah enggak ada tentu menariknya berapa dah berapa sehari rata-rata dapat ya ini minumnya 50-50 minum Pak D tinggal di mana Pak D tinggal di mana Pak D saya dari Pemayung Matahari Pemayung Matahari jadi tiap hari dari sana Pak enggak sementara kadang ada di depan telekom ini Oh di sini tidur sini depan kantor telekom Wifi Wifi ini depan Wifi pakaian-pakaian mandi mandi rumah sakit bisa jadi orang-orang sudah kenal lah Pak D hari Adi ya hari Adi ya Oke pekerjaan yang sangat mulia tanpa ada instansi yang melindungi tanpa ada yang merintah yang jelas hati nurani terpanggil untuk mengamankan lalu lintas di sini supaya tidak macet karena pagi sini rawan macet ketika anak sekolah pulang juga rawan macet ya Pak D ya dengan adanya Pak D ini Alhamdulillah terbantu di sini kenderaan padat tapi lancar dan penghasilan Alhamdulillah adalah diraih dari sini dengan pemberian supir sukarela beliau menyatakan tadi dapatlah minimal lima puluh ribu sehari subhanallah walhamdulillah beginilah sesungguhnya kegiatan aktivitas anak manusia itu selalu aja selalu saja ada yang mesti dikerjakan asal ada kemauan ada kemampuan bersama Bapak Hari Adi tadi bagaimana mengisahkan tidak ada yang menyuruh sama sekali tetapi tergantung panggilan hati nurani untuk melancarkan arus lalu lintas di depan SMP Negeri Satu Kota Jabi ini tentunya kita sebagai orang tua wali sudah tidak asing lagi dengan Bapak yang satu ini karena pagi-pagi beliau sudah disini dan apabila kenderaan sudah mulai lenggang maka baru beliau pulang dari tempat ini bukan main lagi Oke salut Nen begitulah yuk asallah jadi dekat akrab sekali sama pegawai-pegawai dikasih ini anak-anak terutama kalau ibu-ibu jarang lah iya 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 Alhamdulillah Pak iya anak saya hampir tiga tahun sudah disini juga iya saya tiap hari tiap ngantar sudah asing lagi dengan wajah pati kita masuk YouTube ya oke pekerjaan lain Pak Adi apa buang-buang sampah nyapu 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 rumah sakit Dekati tadi tuh rumah sakit Dekati murah dapah tuh orang-orang itu itu sukarela juga tuh ya kalau sini makan ngewe makan minum siapa yang ngasih makan minum ya tukang sate tukang es tebu Oh Alhamdulillah keluarga Pak Adi dimana Rumahyung Batanghari oh Batanghari Rumahyung ya pulang seminggu sekali pulang tak masih ke Batanghari saya kadang pernah be tujuh bulan tak balik iya tujuh bulan tak balik iya 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 oke Pak Adi makasih informasi tambahan oke terima kasih Pak Adi murah rezeki sehat selalu ini situasi anak sekolah pulang memasuki ajaran semester genap jadi kenderaan cukup rame karena orangtua yang menjemput anaknya pulang sekolah Pak Adi Haryadi selalu ada di sini selamat menikmati